Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma batu Nah sekalian marilah pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita akan mempelajari pengaruh kemajuan ilmu IPTEC terhadap negara Indonesia pada sebab ini ada dua pengaruh kemajuan IPTEC bagi negara Indonesia dan sikap menghadapi pengaruh kemajuan IPTEC ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kejala tertentu ilmu pengetahuan ada sekemburuan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk menerangkan dan atau membuktikan kejala alam dan atau kejala kemasyarakatan berdasarkan keyakinan kepada Allah yang subhanahu wa ta'ala ada tiga komponen pembentuk ilmu pengetahuan yang pertama adalah ontologi yang kedua epistemologi sedangkan yang ketiga adalah aksiologi teknologi itu bisa kita artikan studi tentang peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai industri sedangkan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2019 teknologi diartikan cara metode atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pembentukan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia IPTEC ini mempunyai peran diantara ajalah menjadi landasan dalam perencanaan nasional yang kedua meningkatkan kualitas hidup yang ketiga meningkatkan ketahanan kemendirian dan daya saing bangsa yang empat memajukan peradaban bangsa dan menjaga nilai etika sosial sedangkan yang kelima adalah melindungi seluruh wilayah negara Indonesia sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup meningkatkan kesejahteraan rakyat meningkatkan kemandirian memajukan daya saing memajukan peradaban bangsa dan menjaga kelestarian serta melindungi dan melestarikan seluruh wilayah negara Indonesia jenis teknologi antara lain adalah teknologi komunikasi kemudian teknologi konstruksi teknologi medis teknologi informasi teknologi dan teknologi bisnis sifat teknologi itu ada tiga yang pertama menyelesaikan masalah atau problem solving kemudian yang kedua adalah memberikan manfaat dan yang ketiga teknologi bersifat beretika dan bermoral penyebab Indonesia ketinggalan IPTEC yang pertama masih sedikit yang berpendidikan tinggi terutama pendidikan dalam bidang teknologi dan yang kedua adalah jarang terlibat dalam pengembangan IPTEC yang ketiga akibat penjajahan yang menghindari alih teknologi yang keempat minimnya industrialisasi sedangkan yang kelima adalah kurangnya inovasi oleh karena itu kita pentingnya harus berusaha supaya jangan sampai ketinggalan IPTEC perkembangan IPTEC di Indonesia itu mulai tahun 1970-an indikatornya adalah perkembangan ekonomi perluasan kesempatan pendidikan industrialisasi modernisasi pertanian dan perubahan sosial budaya salah satu lembaga pemerintah non-departemen atau non-kementerian yang di Indonesia yang mempunyai tugas yang kaitannya dengan IPTEC adalah LIPI fungsi LIPI itu memberikan nasihat kepada Presiden memberikan bimbingan kepada aparat penelitian ilmiah dan yang ketiga membina tenaga riset yang keempat membina kesadaran ilmiah dan yang kelima melakukan kerjasama dengan badan internasional perkembangan teknologi yang pertama adalah teknologi tradisional sifatnya antara lain adalah padat karya menggunakan keterampilan setempat kemudian tahap yang kedua adalah teknologi madia ini masih padat karya kemudian dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat menggunakan alat setempat yang ketiga adalah teknologi modern ini sudah masuk ke masyarakat modern yang pertama adalah padat modal itu dengan mengadakan kapital kemudian mekanis elektris menggunakan bahan import dan berdasarkan teknologi modern kemajuan IPTEC itu bisa memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia pengaruh positifnya segala hal bisa menjadi mudah yang kedua membantu menyelesaikan masalah yang ketiga kehidupan lebih maju yang keempat optimalisasi bisnis yang kelima adalah komunikasi lebih mudah pengaruh positif di bidang komunikasi dan informasi antaranya adalah mudah dan cepat memperoleh informasi dan mudah melakukan komunikasi di bidang ekonomi dan industri yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi kemudian terjadinya industrialisasi sehingga meningkatkan produktivitas di bidang sosial budaya memudahkan informasi kemudian informasi dapat langsung dipublikasikan memperoleh pengetahuan budaya dan sebagainya kemudian di dalam bidang pendidikan munculnya media pendidikan munculnya metode pembelajaran yang baru dan munculnya sistem pembelajaran jarak jauh di bidang politik adanya konsolidasi demokrasi adanya hubungan diplomatik kerjasama internasional kemudian dalam bidang hukum dan hankam yang pertama adalah menguatnya supremasi hukum menguatnya regulasi hukum menguatnya penegaan hukum dan menguatnya supremasi sipil sedangkan pengaruh negatif yang bisa kita saksikan adalah perubahan tata nilai kesenjangan sosial merosotnya kualitas lingkungan alam pengembangan senjata kimia dan nuklir dan berkembangnya kriminalitas pengaruh negatifnya dalam bidang komunikasi dan informasi itu bisa digunakan oleh untuk tindakan teroris penyalahgunaan informasi dan situs di internet kerasian alat tes semakin terancam dan sebagainya kemudian dalam bidang ekonomi industri terjadinya pengangguran karena harus menggunakan teknologi maju banyaknya bersifat konsumtif kemudian di dalam bidang sosial dan budaya kemerosotan moral perubahan polat interaksi sosial kemudian di dalam bidang pendidikan sudah tidak ada rahasia lagi semuanya bisa diketahui kemudian munculnya tindak kriminal dalam bidang pendidikan dan munculnya sifat malas pada diri kita di bidang politik negara bukan sentral pembangunan kemudian timbulnya demokratisasi yang ditunjukkan dengan banyaknya demontrasi yang mengarah anarkis di dalam bidang hukum dan hankam partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan makin berkurang tindakan anarkis dan kelompok kriminal internasional beraksi di beberapa negara sikap kita terhadap ikhtek yang pertama adalah sikap bertanggung jawab yang kedua kita harus bersikap selektif sedangkan wujud sikap di bidang politik antara lain mengembangkan demokratisasi mengaktifkan masyarakat sipil dan sebagainya di bidang ekonomi juga di dalam bidang-bidang yang lain bidang sosial budaya bidang hankam dan sebagainya perilaku dalam menghadapi pengaruh kemajuan ikhtek itu bisa kita terapkan dalam lingkungan keluarga lingkungan madrasah lingkungan masyarakat dan negara anakku sekalian demikian kita telah mempelajari pengaruh kemajuan ikhtek bagi negara Indonesia maka diharapkan kita sekalian bisa memahami ikhtek bisa memanfaatkan ikhtek dan bisa menjaga supaya tidak terpengaruh oleh kemajuan ikhtek sekian Wassalamualaikum Wr. Wb